jadi ini sudah kebakar jadi langkah selanjutnya kita lilit ulang teman-teman ya kita lilit dan ini plastiknya juga kebakar teman-teman ya plastiknya untuk nyedot angin disini juga kebakar gak tau kenapa penyebabnya komersor ini bisa kebakar ya teman-teman ya jadi bisa juga disebabkan karena PTC rusak juga bisa menyebabkan kompresor ini kebakar ya atau karena kena petir juga bisa menyebabkan kompresor ini kebakar, tapi karena kena petir mungkin sebentar saja teman-teman ya paling langsung putus saja, langsung putus di overload tidak mungkin masuk ke kompresor, dan penyebab yang kedua kebakar itu kadang pin PTC disini terbalik ya bisa terbakar di bagian sininya biasanya yang sering saya temukan kompresor kebakar itu di bagian pancingan sini teman-teman yang sering saya temukan ya tapi ini kebakar luar sama dalamnya sini sudah kebakar semuanya mungkin ya memang kompresor usianya sudah tua ya yang kedua bisa menyebabkan yang selanjutnya ya sudah yang ketiga kalinya yang bisa menyebabkan kompresor kebakar biasanya karena kehabisan oli ya kita cek dulu olinya kalau melihat olinya masih cukup yang selanjutnya yang menyebabkan kompresor kebakar karena ini berat ya putarannya disini saya coba akan putar menggunakan tangan kalau putarannya ringan teman-teman ya ringan jadi penyebabnya kebakar ini biasanya yaitu PTC rusak overload terlalu kuat bisa menyebabkan kompresor kebakar mungkin disebabkan karena PTC rusak atau PTC kadang sudah diganti PTC-PTCnya terbalik seperti itu bisa menyebabkan kompresor yang kebakar kebalanya sini kebakar ya jadi biasanya kompresor itu kalau kebakar dengan sendirinya biasanya itu yang sering terjadi kebakar di bagian pancingannya bagian yang tengah ini walaupun dinamu apa saja yang sering kebakar itu di pancingan tengah sini karena pancingan tengah ini terlalu panas ya kalau ini biasanya cuma hangat saja yang di bagian pinggir ini atau karena yang jelas faktor usianya sudah lama yang menyebabkan kompresor kebakar ya teman-teman seperti itu oke langsung saya bongkar ya kita jangan lupa kita congkal dulu bagian songkatnya di dalam disini ada songkat ya kita congkal dulu menggunakan obeng min kita congkal menggunakan alat seadarnya saja ya bisa gunakan tata masalahnya kalau tidak kita congkal dulu biasanya setelah kita melepas disini ya teman-teman ya biasanya langsung tarik itu saja jadi saya hingga buat teman-teman semuanya apabila membongkar ini ya ini memang harus menggunakan last kalau last portable biasanya bisa menyebabkan lilitannya ini terbakar ya teman-teman ya karena last portable itu kurang panasnya jadi buat teman-teman semuanya apabila tidak punya last oksigen bisa lakukan pemotongan ya dipotong di bagian sini tidak apa-apa nanti disambung lagi yang lebih rapi ya jadi dipotong saja di sebelah sini mohon maaf baterainya habis teman-teman sambil kita cas oke mohon maaf yang ada pertanyakan ya karena saya tidak melihat layar ya tadi sudah ada beberapa chat ya ada dua chat semoga sukses terus bang dan ada lagi tadi yang pertanyaan ya tapi saya karena saya tidak melihat layar ya jadi saya tidak bisa menjawabnya ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya